Bagaimana pada sore hari ini? Berikut adalah sampilihan dari Ibu Lisa. Yang pertama pemirsa adalah SMGR direkomendasikan Spekulative Buy dengan support 8.750, resisten di 9.000 sampai 9.300. Ada WIM dengan rekomendasi Buy on Brick, support 565 sampai 545 dengan resisten 600 sampai 670. Brick direkomendasikan beli dengan support 2.350, resisten 2.750 dan BBCA direkomendasikan Spekulative Buy, support 30.000, resisten 30.300 sampai 30.900. Tapi kita akan lanjutkan terlebih dahulu mengenai pertanyaan dari Pak Bambang tadi. Setelah kita membahas mengenai BKSW, beliau yang menanyakan AGRO punya di 1.800. Bagaimana Bu Lisa? AGRO tadi awalnya seperti kita bahas. Betul. Udah riskan Anda bilang ya? Ya, betul. Kenaikan udah cukup riskan. Hari ini closing di 2.160, candle-nya malah shooting star di area resisten. Secara indikator juga tampaknya ada negative divergence. Dalam artian momentum pembeliannya kali ini mungkin sudah mulai melemah ya. Jadi hati-hati kalau misalkan si AGRO ini ditutup di bawah 2.000. Nah, angka bulan itu sendiri harusnya jadi resisten psikologis. Apalagi di bawah 1.900. Nah, itu berarti uptrend-nya udah bubar dulu. Tapi sangat cantik ya posisi dari Pak Bambang ini di 1.800. Maka masih di bawah level support saat ini ya? Dipertahankan saja? Oke, untuk investor of turn, probably untuk sekarang bisa gunakan level di tribut tersebut buat jadi trailing stop. Tapi kalau di bawah 1.900 closingnya, nah, I believe itu sangat urgent, lebih urgent maksudnya untuk kurangi posisi. Kalau Ibu Lisa jadi Pak Bambang, mungkin nggak Ibu lebih baik merealisasikan keuntungan? Mumpung sudah di 2.160. Setidaknya sebagian. Bagian ya? Kalau sebagian lagi saya masih mokip, saya akan terapkan trailing stop seperti tadi. Oke. Suatu lagi tadi, tapi kurang jelas tampaknya BACA mungkin ya yang ditanyakan. Ya. Tapi kita kurang jelas posisinya. Analisisnya bagaimana, Bu? Di 454? Kebetulan high-nya hari ini mentok di 496. Itu sama dengan level previous high bulan 11 Juni kemarin. Moreover, sudah dekat angka 500 juga. Biasanya angka bulat jadi resistensi kologis. Tapi, kalau BACA ini ke depannya bisa lewat 500, ini berpotensi ke 600. Jadi, strateginya saat ini rasanya masih hold. mungkin dia perlu pullback sebentar ke sekitar 444 ya. Pullback ke situ atau 430. Ya, mudah-mudahan setelah itu uptrendnya lebih gelas. Oke. Itu dia rekomendasinya untuk pertanyaan Pak Bambang dari Bandung. Kita ke sampilihan terlebih dahulu ya. Anda merekomendasikan SMGR, WIM, BRIS, dan BBCA, tapi dengan rekomendasi yang berbeda-beda. Ada yang speculative buy, buy on break, buy, dan speculative buy juga. Kita ke BBCA. Kenapa BBCA, Bu? BBCA, harga Rp30.000 ini menarik sekali untuk di-collect. biasanya ada rebound, ada technical rebound di sekitar Rp30.000. Level support ini sudah terisi beberapa kali. Indikator RS-nya juga sudah di wilayah over. Nah, tapi akan lebih meyakinkan lagi kalau BCA bisa disutup di atas Rp30.000. Jadi, advice-nya sekarang adalah masih speculative buy, nanti average up-nya di atas Rp30.000. Rp30.000.000. Oke, BRIC Rp30.000.000 buy ya? S-Rick up. Oke. Target Rp30.900.000. di Rp31.000.000an dulu deh. Oke. SMGR? SMGR juga menarik. Hari ini low-nya persis kena support-nya itu kan, 8750. Candle-nya hammer jadinya. Posisi di-support. Indikator oversold. Mudah-mudahan bisa rebound segera, at least technical review. rebound ke Rp9.300.000.000. Potential upside-nya. Oke, karena sudah oversold dan berada di support, tapi kalau ternyata support-nya jebol, Bu, ke bawah, maka support berikutnya di posisi berapa? Untungnya tidak begitu jauh. Limited downside, sekitar Rp8.600.000.000. Sampai Rp8.500.000.000. Masih boleh kita kasih toleransi kalau turun ke bawah, tetap beli ya? Ya. Jadi, strateginya mungkin collect sedikit-sedikit. Oke. Ket Losanya jika di bawah Rp8.500.000? Ya. Ya. Agak dalam. WIM, Ibu. Ini jarang direkomendasikan. W-I-I-M. Apa yang menarik dari WIM? Karena ini adalah sektor rokok yang masih bisa bertahan di tengah pandemi Yang harganya masih kompetitif, artinya masih ramah di kantong para perokok gitu ya Marketsnya masih terjaga juga, revenue masih oke dibanding 2 giant rokok yang lain Seperti ham espri atau gudang garam Nah, mudah-mudahan WIM bisa segera naik ke atas 600 That's why saya bilang by on break Kalau iya, maka dia berpotensi menuju sekitar 670 untuk target dekat Oke, itu dia rekomendasi untuk saham pilihan, Pemirsa Kita ke WhatsApp interaktif Ini dari Victor, dari Malang Selamat sore, Pak Victor Perbankan BBKP, kira-kira kalau mau masuk support di posisi berapa, Bu Lisa? BBKP saat ini lagi 1, ya selamat Pak Kalau mau masuk cari support di sekitar 400 Tapi masalahnya sampai kapan dia sideways Nah, jadi strateginya sedikit dulu Nanti tambah beli baru setelah di atas 440 Baru jalannya agak lebih kencang Berarti by if break ya? Atau beli cicil untuk tahap Di 400, kalau dikasih boleh beli Turun ke 400, boleh cicil pembelian, cut loss Kalau turun ke posisi berapa, Bu? Closing di bawah 400 Baik, dengan target terdekat? 440 Next-nya ada previous slide di sekitar 480-an Oke 400 sampai dengan 440 atau 480 lebih jauh Itu adalah range dari BBKP ya Jangka pendek Baik, kita beralih ke Pak Gali dari Jakarta Selamat sore, Pak Gali Mau tanya support resistant friend Saya entry di 122 Target sampai akhir tahun, Bu Lisa? 122 Oke, closing hari ini 118 Betul Untungnya, low hari ini masih ditopang oleh support MA20, Pak Jadi, oke, masih boleh hold Amannya Setelah friend lewat 124 Punya potensi ke 140-an 124 terbreak, maka akan ke 140-an? Iya Waspada kalau 1? 1,7 1,7 ya? 1,7? 1,7 1,7 1,7 Berarti sangat dekat dengan posisi closing? Iya Tapi untungnya low hari ini masih di atas support Jadi, belum urgent untuk jual Oke Masih boleh hold Hold saja Baik, kita ke penanyaan berikutnya Tidak mencantumkan nama Selamat sore, Bapak atau Ibu Menanyakan, Kalbe Farma Target price di berapa? Saya ada posisi di 1565 Sam ini susah sekali break out Saya sudah pegang 4 bulan Belum break out, Bu Lisa Iya Oke Tadi tanya support Atau apa? Target price Punya di 1565 Oke Most likely Kalbe akan coba support lagi Di sekitar 13.10 sampai 12.80 dulu Nah Mudah-mudah setelah itu dia rebound Polanya adalah pola reversal Double Bottom Target dekatnya ke 14.20 dulu Nah Kalau sudah bisa lolos Maka Jalannya ke 1.500 14.20 baru 1.500 ya Kalau punya di harga di atas itu Sebaiknya apa yang dilakukan, Bu? Dari sisi Sektornya Seharusnya Masih bisa di hold? Masih bisa Ya Masih bisa di hold Oke Tunggu saja ya, Bu ya Break out Dari Kalbe Waspada saja Kalau turun di posisi berapa Sebaiknya cut loss Mungkin kalau di bawah 12.80 ini Trend turunnya Belum bisa diselamatkan 12.80 Kurang di posisi 12.80 12.80 12.80 Sel tenha Satanto Dari 12. Table Dari O 4.30 Med V Cap 3.30 Canon Dari ず 9.30 Dari Dari bir